Jumpa lagi di channel Skysand Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai komponen carousel untuk membuat bagian testimoni. Seperti yang bisa kita lihat di layar, dengan menggunakan komponen carousel dari Bootstrap versi 5, kita bisa menampilkan beberapa konten di tempat yang sama. Dan secara berkala, carousel mengganti konten yang sedang ditampilkan dengan gerakan sliding, sehingga lebih menarik bagi pengunjung situs kita. Kita langsung mulai coding. Bisa dilihat di layar, source code awal kita diambil dari video terakhir, namun saya sudah menambahkan bagian testimoni dengan warna latar belakang ungu. Kalau kita lihat ke kode HTML-nya, di sini ada seksian testimoni yang isinya kontainer dengan judul testimoni. Bagi teman-teman yang ingin mengunduh source code ini, bisa melihat deskripsi pada video. Gunakan source code pada folder dengan nama sebelum. Cara menggunakan komponen carousel bisa kita lihat pada situs dokumentasi Bootstrap. Kita buka tab baru dan kita menuju ke getbootstrap.com. Kita pilih docs. Lalu kita pilih komponen carousel. Di sini ada beberapa contoh cara penggunaan carousel. Kita lihat yang paling simpelnya terlebih dahulu, yaitu slide only. Kita lihat ke contoh source code-nya. Di sini ada tiga tag pertama yang paling penting untuk menggunakan carousel. Yang pertama adalah tag div dengan kelas carousel dan slide. Tag ini harus diberikan atribut id yang unik. Dan menggunakan atribut data bslide dengan nilai carousel. Tag kedua menggunakan kelas carousel inner. Sedangkan tag ketiga menggunakan kelas carousel item. Dan perhatikan di sini bahwa kita bisa memiliki banyak carousel item. Namun hanya ada satu yang aktif, yaitu yang secara default ditampilkan di layar. Kita kembali ke kode html kita. Kita tambahkan tiga div sesuai dengan contoh. Yang pertama, kelasnya adalah carousel. Dan slide. Kita berikan atribut id. Dengan nilai carousel minus testimoni. Lalu kita tambahkan lagi atribut data bslide dengan nilai carousel. Kemudian di dalamnya kita tambahkan div dengan kelas carousel inner. Dan yang terakhir, kita tambahkan lagi div dengan kelas carousel item dan aktif. Selanjutnya kita paste konten pertama dari testimoni yang berupa judul dan gambar. Kita tambahkan lagi div dengan kelas carousel item kedua. Namun di sini kita tidak menambahkan kelas aktif ya. Kemudian kita paste lagi konten testimoni yang kedua. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang bagian testimoni kita sudah memiliki dua konten yang menggunakan komponen carousel. Sehingga secara berkala kontennya berganti secara otomatis. Perhatikan di sini bahwa apabila kita meletakkan mouse di atas carousel, maka konten sudah tidak berganti lagi. Lampilan testimoni ini masih kurang begitu enak untuk dilihat ya. Agar testimoni menjadi lebih rapi, ada baiknya kita menggunakan alignment tengah. Jadi kita tambahkan kelas tag center pada div kedua. Tepatnya setelah kelas carousel inner. Dan sekarang testimoni kita berada di bagian tengah layar. Ada beberapa hal yang bisa kita ganti pada komponen carousel ini. Yang pertama, perhatikan kembali pada kelas div pertama. Ada kelas yang namanya slide. Kelas slide ini bisa kita hapus. Dan apa efeknya? Nah, sekarang lihat cara browser mengganti konten testimoni pertama ke testimoni kedua. Sudah tidak menggunakan efek slide lagi. Konten berganti secara langsung. Tentunya lebih menarik kalau menggunakan efek slide ya. Oleh karena itu, kita tambahkan kembali kelas slide. Kemudian kita bisa buka kembali dokumentasi bootstrap. Kita pilih ke bagian option. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita atur untuk komponen carousel kita. Perhatikan bahwa untuk menambahkan opsi ini, kita perlu menambahkan atribut yang didahuli oleh data minus bs, minus, dan setelah itu barulah diikuti oleh nama opsinya. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada tag pertama kita menggunakan atribut data bs write. Yang berarti kita menggunakan opsi write. Kita bisa lihat pada dokumentasinya bahwa write mengatur opsi autoplay pada carousel. Nilai defaultnya adalah false. Namun apabila kita memberikan nilai carousel, seperti yang kita lakukan pada source code kita, artinya browser secara otomatis menghidupkan autoplay. Kita bisa coba menghapus nilai atribut dari data bs write. Dan sekarang artinya carousel sudah tidak berubah secara otomatis lagi. Untuk mengubah carousel ke konten berikutnya, kita harus menekan tombol di keyboard, atau menekan tombol pada carousel. Kita kembalikan nilai write ke carousel. Opsi lain yang menarik di sini adalah interval. Di sini kita bisa mengatur berapa lama waktu browser menampilkan konten carousel, sebelum secara otomatis menggantinya ke konten berikutnya. Nilai defaultnya adalah 5000, artinya 5000 mili detik atau 5 detik. Sebagai contoh, kita tambahkan atribut data bs interval dengan nilai 1000, artinya browser mengganti konten carousel per 1 detik. yang menariknya lagi, ternyata interval ini bisa kita taruh di dalam kontennya. Sebagai contoh, saya pindahkan atribut data bs interval ke konten pertama. Dan kita bisa lihat hasilnya di browser. Sekarang konten pertama hanya ditampilkan dalam waktu 1 detik, sedangkan konten kedua ditampilkan dalam waktu 5 detik. Jadi dengan cara seperti ini, kita bisa mengatur berapa interval dari masing-masing konten. kita hapus atribut data bs interval. Selanjutnya kita hendak membahas mengenai kelas aktif yang berada di konten pertama. Kelas aktif ini menunjukkan konten yang pertama kali ditampilkan pada saat browser menampilkan halaman situs kita. Apabila kelas aktif ini kita hapus dan kita pindahkan ke konten kedua. Maka pada saat kita melakukan refresh, browser langsung memulai dengan menampilkan konten kedua. Konten yang sedang aktif. Kita kembalikan lagi kelas aktif ke konten pertama. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari video ini. Kita akan belajar mengenai cara menambahkan tombol untuk memindahkan konten carousal. Kita bisa kembali ke dokumentasi bootstrap. Kita pilih example with controls. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa pada bagian kiri dan kanan carousal terdapat tombol yang apabila kita klik bisa memindahkan carousal ke konten berikutnya atau ke konten sebelumnya. Untuk menambahkan kedua tombol ini kita tinggal copy paste 8 baris kode HTML yang berupa tag button ini. Perhatikan bahwa kode ini berada setelah tag penutup carousal inner. Kita buka kembali kode HTML kita. Dan kita paste setelah tag penutup carousal inner. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang sudah ada tombol pada bagian kiri dan kanan carousal kita. Namun apabila di klik masih belum berfungsi dengan benar. Mengapa? Kita lihat kembali ke kode contoh. Perhatikan bahwa pada tag button terdapat atribut data BS target yang nilainya adalah hashtag ditambah ID dari carousalnya. ID di sini adalah carousal example control sedangkan ID kita adalah carousal testimony. Oleh karena itu kode ini harus kita sesuaikan dengan kode kita. Kita ganti nilainya data BS target menjadi hashtag carousal testimony. Kita ganti ke kedua button. Dan sekarang kita sudah memiliki dua button yang bisa berfungsi dengan benar. Sebagai tambahan apabila kita mengecilkan ukuran layar browser kita bisa menemukan bahwa kontennya berada di posisi yang sama dengan button. Dan mungkin ada teman-teman yang merasa terganggu dengan desain seperti ini. Kali ini bisa kita akali dengan cara memberikan padding pada bagian kiri dan kanan dari kelas carousal inner. Kita bisa buka kode style.css Kita tambahkan kelas carousal inner. Kita akan melakukan kostumisasi pada kelas ini. Kita tambahkan attribute padding dengan nilai 0 spasi 10%. Artinya kita menambahkan padding sebesar 0 pada bagian atas dan bawahnya dan padding sebesar 10% pada bagian kiri dan kanannya. Kita simpan dan refresh browser. Dan sekarang bagian konten carousal kita berada di tengah sedangkan bagian kiri dan kanannya khusus hanya untuk tombol saja. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Apabila teman-teman ingin mengunduh source code pada pelajaran ini bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Sky Sun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.